Dalam Islam, makna kata idul fitri dan lebaran memiliki makna mendalam yang perlu diketahui oleh umat muslim. Idul fitri atau lebaran merupakan momen besar yang dirayakan oleh semua umat Islam sedunia, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia, makna idul fitri bukan hanya berarti kembali ke fitrah. Tetapi juga kemudian dimaknai sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemenangan besar yang diperoleh setelah menjalani semua ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kemudian menjaga semangat beribadah selama di bulan Ramadan agar tetap terjaga sampai waktu setelah Ramadan. Ini yang sempat saya singgung tadi pemirsa bahwa yang namanya lebaran idul fitri bukan hanya sekedar baju barunya. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpulnya silaturahminya walaupun silaturahminya itu juga sangat penting bagaimana kita mempererat tali persaudaraan. Tapi juga harus kita menjadi pribadi yang baru dengan peningkatan kualitas iman, dengan peningkatan amal soleh yang harusnya sudah mulai kita rajut. Karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan harus mulai kita lakukan, mulai kita rajut di bulan syawal ini. Nanti seperti apa ibadah-ibadah yang bisa anda lakukan di bulan syawal yang juga bisa meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita. Dan bagaimana upaya kita untuk bisa memperbaharui diri. Setelah kemarin kita ditempa selama 30 hari menjalani puasa, jangan sampai menahan lapar, menahan haus yang kemarin kita lakukan berujung sia-sia. Kita tidak dapat apa-apa, bahkan juga kita tidak bisa meningkatkan iman kita ataupun juga amal ibadah kita di kemudian hari. Karena itu yang penting, kita ditempa selama sebulan dan berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya kita harapannya menjadi pribadi yang baru dengan peningkatan kualitas ibadah, kualitas iman juga yang lebih baik. Kita juga saksikan di layar kaca, ini adalah suasana sholat Idul Fitri. Nah seperti kita ketahui di tahun ini ada dua kali lebaran, ada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri kemarin Jumat. Dan ada juga yang mengikuti pemerintah juga pada hari ini. Tapi itu sama sekali bukan hal untuk bisa memecahkan persaudaraan kita ukuwah Islamiyah. Baik. Rasanya paling pas kalau malam hari ini setelah tadi kita seharian silat rahmi, kemudian sudah kenyang, makan opor, sayur ketupat. Yuk kita meresapi diri, kita akan merenungi apa makna Ramadan ini. Kita juga akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh Ustazah Kodrunada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sepertinya punya panggilan akrab Bunda. Bunda, betul. Assalamualaikum Bunda. Iya, Alhamdulillah waalaikumsalam. Kepatian gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat Bunda. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga. Iya. Bunda, ini kita ingin sekali mengajak masyarakat. Masyarakat ini jangan terlalu terlarut juga, euforial juga. Bahwa memaknai lemparan hanya di kulitnya saja, kumpul-kumpul dan sebagainya. Walaupun itu sangat baik, begitu kan. Tapi kemudian yuk kita memperbaiki kualitas iman kita, ibadah kita. Bagaimana Ustazah? Iya, Masya Allah ya. Memang hari ini kita semua bergembira. Ya, karena kita berada di hari raya Aidul Fitri. Ada yang sudah merayakan dari hari kemarin. Ada juga yang hari ini baru merayakan. Maka tentunya itu tidak jadi persoalan ya. Yang penting adalah kita memaknai hari raya ini seperti apa. Ini kalimat Aidul Fitri, Kak Putri, ini adalah dasarnya dari bahasa Arab. Aid atau Aidul itu adalah bahasa Arabnya dari kata Aid kembali. Aidul Fitri, Fitri, Fitrah, Suci. Jadi di hari raya ini, di hari raya Aidul Fitri adalah kita semua berbaik sangka, kita semua kembali suci seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Tidak punya dosa sama sekali. Oleh karena itu patutlah kita bergembira. Patut kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sudah melewati 30 hari kemarin. Kurang lebih satu bulan di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Karena sesuai janjinya Allah bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Kita bisa bayangkan 30 hari kita beribadah, kita mohon ampun kepada Allah. Dan Allah memberikan ampunan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu di pergantian dari bulan Ramadan ke bulan Syawal, hari pertama ini ya, artinya di hari raya Aidul Fitri, inilah puncaknya di mana kita bergembira. Karena insya Allah kita berbaik sangka kita semua sudah tidak memiliki dosa. Kita semua kembali fitri. Kita semua kembali suci oleh karenanya patut kita bergembira atas hal tersebut. Baik. Apa yang selalu juga kita lakukan di bulan Syawal ini, saling memaafkan atau di momen Aidul Fitri ini. Bunda, saling memaafkan itu pasti, menyambung tali pesadaran itu pasti. Ada hal lainnya mungkin Bunda? Ya, yang pasti ketika kita masuk di hari raya Aidul Fitri, yang harus diperhatikan adalah dua hubungan. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Makanya kenapa Kak Putri kita sering dengar bahwa di hari raya ini adalah kita sering berhalal-bihalal. Yuk kita halal-bihalal ke sana, kita kunjung-mengunjungi ke sana. Nah, karena itulah hubungan kita kepada sesama manusia. Sudah selayaknya ketika Allah mengampuni dosa kita, Allah sudah bersihkan semua kekhilafan dan kesalahan kita. Yang terpenting adalah kita pun juga harus saling memaafkan kepada sesama manusia. Ini yang penting, Ustazah. Karena gak gampang juga sebenarnya untuk melapangkan hati, menerima kesalahan orang lain karena tidak ada yang sempurna. Kita punya salah pada orang, orang juga punya salah pada kita. Tapi ini juga jadi ujian bagaimana kita kemudian melapangkan diri dan juga memberikan maaf kepada sesama, Ustazah. Betul, jadi memang kalau kita punya khilaf kepada Allah dengan kita beristilfar, maka Allah sangat mudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, cuma masalahnya ini dengan manusia ini ya. Makanya harus ada kunjung-mengunjungi, kemudian ada bermusofah bersalaman ya tentu ketika perempuan dengan perempuan, dengan yang mahrum gitu. Dan yang paling penting adalah momentum hari raya ini penting sekali untuk kita saling maaf-memaafkan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Jangan kita gengsi untuk minta maaf. Kalau mungkin orang salah kepada kita pun jangan gengsi, kita memberi maaf. Karena penting. Selayaknya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, ini tinggal satu PR lagi nih. PR-nya apa? Yaitu kita saling maaf-memaafkan kepada sesama manusia. Lepaskan semua gengsi, lepaskan semua keganjelan di hati. Allah sudah mengampuni, Allah sudah menghapus semua kekhilafan kita. Yang nyangkut itu adalah ketika sesama manusia. Itu juga. Itu, oleh karena itu momentum ini adalah pentingnya kita memanfaatkan waktu ini. Udah kita lepaskan semua ego kita, kita hilangkan. Karena kita masing-masing juga punya kehilafan kan? Kita masing-masing punya kesalahan. Oleh karena itu, udah lepasin semuanya, saling memaafkan, tersenyum. Dan hari ini tuh gak ada yang sedih sepertinya ya. Hari ini harus gembira semuanya. Dan jangan ada yang kusut gitu ya. Jadi kita harus bergembira. Dan itu bentuk rasa syukur kita. Karena sudah diampuni dosa-dosa kita. Dan kita bergembira karena ini adalah hari besar kita ya. Tapi Bunda, adakah kemudian tanda-tanda dari seorang umat ini yang menandakan bahwa dia telah sukses menjalani bulan Ramadan kemarin? Seperti apa? Baik. Dalam surat Al-Baqarah, Allah sudah cantumkan di situ bahwa perintah untuk kita melakukan kewajiban, berpuasa. Perintah berpuasa. La'adla kum tatakun. Itu ujung ayatnya. Ini kan kita sudah dengar dari awal Ramadan. A'udzubillahiminasyafunarajim. Ya ayuhaladzina amanu kutiba'alikumusiyam kamaku tiba'aladzina minqablikum. La'adla kum tatakun. Wahai orang yang beriman, aku wajibkan kalian untuk berpuasa. Nah, ujung kalimat ayatnya adalah la'adla kum tatakun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa inilah yang harus digarisbawahi. Kalau memang kita ingin mengukur kesuksesan kita 30 hari kemarin, sebulan kemarin di bulan Ramadan, apakah ketakuan kita meningkat? Apa sih makna takwa? Takwa ini adalah dalam sebahagian ulama menyampaikan mengikuti apa perintah Allah. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Nah, tinggal kita ukur. Ketika sudah melewati bulan Ramadan, sekarang ini bulan syawal, adakah peningkatan ketika Allah memerintahkan sebuah perintah, Allah memerintahkan sebuah aturan gitu ya. Apakah kita semangat untuk mengerjakannya? Dan ketika Allah melarang sesuatu, apakah kita pun juga semangat untuk meninggalkannya? Nah, itu bisa kita ukur masing-masing. Oh, ternyata kita ini merasa lebih semangat untuk ibadah. Dan kayaknya larangan-larangan Allah ini semangat pun juga untuk kita tinggalkan. Maka itulah tanda-tanda kita sukses melewati Ramadan yang insya Allah gelar kita adalah takwa dari Allah SWT. Insya Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang sukses menjalani bulan Ramadan. Artinya ada dua pemirsa. Bahwa keluar kita harus bergembira, melakukan hal-hal bihalal, menunjukkan sukacita kita karena ini merupakan hari raya, hari besar, hari idul fitri. Tapi ke dalam kita juga harus introveksi. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakuan kita. Nah, Anda mungkin juga punya pertanyaan. Kalau kemarin juga sempat tidak bisa menjalankan ibadah puasa, padahal ini merupakan ibadah puasa wajib, bagaimana cara menggantinya? Dan ibadah seperti apa yang harusnya kita lakukan di bulan syawa? Nanti Bunda mungkin juga bisa memberikan jawaban kepada para pemirsa, tapi kita akan tidak sejenak sambil kita menyaksikan kabar terkini berikut ini.